Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakubus, dan Yohanes saudaranya yang naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Sementara Petrus berkata begitu, Tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah putraku yang terkasih, Kepadanya lah aku berkenan, Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, Dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Ketika mengangkat kepala, Mereka tidak melihat seorang pun, Kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu Kepada siapapun, Sebelum putra manusia dibangkitkan Dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, Terukung jilat Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus membawa Tiga murid inti Naik sebuah gunung yang tinggi. Tidak disebutkan gunung apa. Namun dalam tradisi Kristianik, Kristianik disebut gunung tabur, Yang tingginya sekitar 588 meter. Tadi tidak diceritakan ketika perjalanan naik, Tentu bukan maksudnya ya, Penginjil menceritakan soal ini. Perjalanan naik gunung tentu ya, Tidak mengenakan ya, Betul usaha ya, perjuangan. Ini saya kan juga punya pengalaman sekali naik gunung, Gunung Kelut, Namun bukan lewat Kediri, Lewat Kediri kan mobil sampai, Ini hampir puncak. Namun pendakian ini lewat litar. Ya kurang lebih ya, Dua setengah jam pendakian sampai puncak kelut. Memang tidak mengenakkan ya, Hujan, Jalannya setapak, Jalannya akan lewat kalenan itu ya, Tuga harus nerobos-nerobos, Pohon, Licin, Digigit lintah juga. Sampai puncak, Kabut. Mau melihat pemandangan, Ya sudah bisa yuk, Kabut. Mau bikin mie, Bekalnya akan mie sama air, Ternyata para pin tertinggal. Kaliren ini ya. Ya akhirnya ya, Dengan ranting pohon, Apa ini akar apa ini, Buat mie, Pasak mie dengan, Dengan kayu, Kayu api. Karena kabut, Karena hujan, Setelah makan mie ya, Turun lagi. Akibatnya, Presiden Kasih ya, Sehari setelahnya, Ya berapa minggu, Misa itu tidak bisa berlutut, Kaki ini seperti di gebuki apa ini, Gebuki maling atau gebuki pupak polisi, Wah aku jarum kabah. Setelah itu diajak naik lagi, Ya saya, Wih, Cukuplah, Paling tidak sekali punya pengalaman ya, Naik gunung. Kalau cerita pendagian gunung, Ya punya bahan ya, Untuk cerita. Ini pengalaman pemula ya, Naik gunung, Berbeda dengan Romo Eko Wiono itu ya. Naik gunung, Romo Eko itu kan tidak jalan, Tapi lari. Wah ini kan mahir. Sehingga ya butuh berapa jam saja, Seperti daki lawu itu, Sendirian ya lari. Pulangnya juga turun ya lari. Karena hobi, Dan mengalami sukacita. Romo Eko itu ya tukang naik gunung, Diminta kesaksian. Lestekondur, Terus nyapa. Sampai puncak. Ya turun. Ini kan ya mikir bagaimana bisa turun. Wih, Kesel dan sebagainya. Tadi tidak dikisahkan oleh penginjil, Bagaimana Tuhan Yesus, Soal prosesnya sampai di atas. Namun, Yang diceritakan ya, Apa yang terjadi, Di atas gunung. Yesus berubah rupa, Di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih berkilau, Seperti cahaya. Ini Tuhan Yesus menampakkan ya, Kemuliaannya, Di hadapan, Tiga murid, Inti, Soal, Pakaian putih bercahaya. Dan juga wajahnya bercahaya seperti matahari. Ini kan menunjukkan makhluk surgawi. Di sini juga dinyatakan ya, Keilahian Yesus, Yang setiap hari para murid berhadapan dengan dia, Dinyatakan, Akan senyatanya ya, Yesus yang ilahi, Dalam rupa manusia ya, Di situ tersingkap ya, Yang ilahi, Adi Kodrati. Sudah Dian Kasih, Tentu, Kejadian, Di atas gunung ini, Tuhan Yesus berubah rupa, Nampakkan kemuliaannya, Melengkapi, Peristiwa, Enam hari, Sebelum, Sebelum mereka naik gunung, Dalam kejadian enam hari, Sebelumnya, Petrus, Telah mengakui Yesus sebagai Mesias. Kemudian, Tuhan Yesus menyatakan dirinya, Bahwa anak manusia, Harus, Menderita, Wapat, Dan bangkit, Dan penyerta ini ya, Ditolak, Oleh Petrus, Ditegur oleh Petrus, Petrus tidak mau, Mendengar, Apa yang disampaikan, Gurunya ini, Sampai Yesus, Mengingatkan Petrus, Seperti, Mengusir Iblis, Menyahlah Iblis, Karena, Apa yang dipikirkan, Petrus, Bukan, Yang dipikirkan, Allah, Juga, Tuhan Yesus, Menyatakan, Tuntutan, Kemuritan, Siapa saja, Yang mau, Mengikuti, Dia, Harus, Menyangkal diri, Memanggul salibnya, Setiap hari, Dan, Mengikutinya, Enam hari, Tentu, Ini, Waktu yang cukup, Bagi, Para murid, Untuk, Merenungkan, Peristiwa ini, Mungkin juga, Bertanya-tanya, Bagaimana, Apa yang menderita, Apa Tuhan yang diikuti, Mengalami penderitaan, Dan, Wapad, Pada waktu itu, Tentu tidak ada, Mesias, Yang menderita, Dan, Wapad, Pandangan umum, Mesias itu, Jaya, Mulia, Yang akan, Mengusir, Penjajah, Dari, Penjajah, Rumawi, Tuhan Yesus, Muartakan dirinya, Sebagai, Mesias, Anak Allah, Yang, Banyak mengalami, Penderitaan, Wapad, Bangkit, Ini kan, Sisi, Sisi gelap, Sisi penderitaan, Dan, Juga, Tuntutan, Mengituti dia, Juga, Tidak mudah, Radikal, Murid, Harus berani, Menempuh jalan, Yang telah, Dilalui, Oleh, Yesus, Sendiri, Ini kan, Ditampilkan, Diwartakan, Ini kan, Rekoso, Maka, Kejadian di atas gunung, Tuhan, Menampakkan, Kemuliaannya, Untuk, Melengkapi, Dan, Juga, Tentu, Juga, Sisi, Siapa, Yesus, Yang, Sebenarnya, Dialah, Yang, Menampakkan, Kemuliaannya, Keilahiannya, Keilahiannya, Tentu, Untuk meneguhkan, Para murid, Para murid, Inti, Bahwa, Yang mereka, Ikuti, Disingkapkan, Yang, Yang ilahi, Dalam rupa, Setiap hari, Ketemu, Biasa, Dinyatakan, Dalam, Kemuliaannya, Maka, Peristiwa di gunung, Melengkapi, Peristiwa, Enam hari, Sebelumnya, Untuk, Memberi, Peneguhan, Kepada, Para murid, Disitu, Juga, Hadir, Musa, Dan, Elia, Ini, Sebagai, Wakil, Dari, Perjanjian, Lama, Mereka, Ini, Juga, Memberi, Kesaksian, Selama, Hidupnya, Memberi, Kesaksian, Tentang, Mesias, Dan, Apa, Yang, Dengan, Keadiran, Mereka, Digenapi, Diteguhkan, Pemartaan, Tentang, Mesias, Sudah, Sering, Kasih, Mengalami, Peristiwa, Yang, Dasat, Ini, Para, Murid, Mengalami, Kebahagiaan, Dan, Mereka, Ingin, Mengabadikan, Dengan, Menawarkan, Mendirikan, Tiga, Kemah, Satu, Untuk, Tuhan, Yesus, Satu, Untuk, Musa, Dan, Satu, Untuk, Elia, Ya, Para, Murid, Petrus, Ingin, Mengabadikan, Peristiwa, Kemuliaan, Di, Atas, Gunung, Ini, Dan, Tentu, Disini, Sikap, Para, Murid, Ini, Tidak, Memahami, Bahwa, Kemuliaan, Yang, Dinyatakan, Ini, Mengantisipasi, Akan, Kemuliaan, Tuhan, Yesus, Setelah, Wapat, Dari, Salib, Dalam, Kebangkitannya, Dan, Juga, Pada, Akhir, Jaman, Untuk, Sampai, Kepada, Kemuliaan, Tuhan, Yesus, Harus, Masih, Melalui, Penderitaan, Dan, Wapatnya, Dan, Akhirnya, Turunlah, Awan, Yang, Terang, Menawingi, Mereka, Dan, Dari, Dalam, Awan, Terdengar, Suara, Yang, Berkata, Inilah, Putraku, Yang, Terkasih, Apa, Yang, Diakui, Oleh, Petrus, Yesus, Sebagai, Mesias, Anak, Allah, Yang, Hidup, Mendapat, Peneguhan, Mendapat, Pembenaran, Dari, Allah, Sendiri, Dari, Bapak, Melalui, Pernyataannya, Inilah, Putraku, Yang, Terkasih, Kepadanya, Aku, Berkenan, Bahwa, Bapak, Senantiasa, Berkenan, Kepada, Putranya, Dan, Murid, Diminta, Untuk, Mendengarkan, Dia, Ini, Pesan, Ilahi, Para, Murid, Diajak, Untuk, Mendengarkan, Dia, Tentu, Mendengarkan, Seluruh, Pengajaran, Tuhan, Yesus, Mengenai, Kerajaan, Allah, Dan, Kehendaknya, Seluruh, Pewartaan, Tuhan, Yesus, Harus, Mereka, Dengarkan, Termasuk, Enam, Hari, Sebelumnya, Apa, Yang, Dinyatakan, Oleh, Tuhan, Yesus, Ditolak, Oleh, Petrus, Petrus, Tidak, Mau, Mendengarkan, Tidak, Mau, Menerima, Dan, Juga, Dalam, Konteks, Terdekat, Yang, Harus, Didengarkan, Oleh, Para, Murid, Juga, Mengenai, Pemberitaan, Kedua, Tentang, Kesengsaraan, Wapat, Dan, Kebangkitan, Tuhan, Ini, Para, Murid, Harus, Mendengarkan, Persintikasi, Mengalami, Peristiwa, Kehadiran, Kehadiran, Ilahi, Kehadiran, Allah, Tadi, Disebutkan, Oleh, Penginjil, Tersyukurlah, Murid-murid, Yesus, Dan, Mereka, Sangat, Ketakutan, Kemudian, Tuhan, Yesus, Mendatangi, Mereka, Menyentuh, Sambil, Berkata, Berdirilah, Jangan, Takut, Kemudian, Atas, Kejadian, Setelah, Peristiwa, Apa, Yang, Terjadi, Di, Atas, Gunung, Mereka, Turun, Dan, Tuhan, Yesus, Memberi, Pesan, Supaya, Kejadian, Ini, Tidak, Diceritakan, Sampai, Anak, Manusia, Bangkit, Dari, Mati, Ada, Batasan, Mereka, Untuk, Diam, Sampai, Putra, Manusia, Bangkit, Dari, Mati, Setelah, Itu, Para, Murid, Tentu, Harus, Mewartakan, Sudah, Jangan, Kasih, Kita, Berada, Dalam, Masa, Prapaskah, Pada, Kesempatan, Hari, Ini, Dinyatakan, Kita, Pun, Juga, Mengalami, Akan, Kemuliaan, Tuhan, Yang, Mendengar, Sabdanya, Dan, Juga, Kita, Semakin, Tahu, Sejatinya, Siapa, Yesus, Bahwa, Dia, Putra, Allah, Dan, Bapak, Senantiasa, Berkenan, Kepadanya, Ada, Pesan, Yang, Disampaikan, Kepada, Kita, Untuk, Senantiasa, Mendengarkan, Dia, Tentu, Dalam, Hidup, Kita, Ini, Banyak, Suara, Semacam-macam, Namun, Ada, Pesan, Siapa, Yang, Harus, Kita, Dengarkan, Tentu, Tuhan, Kita, Yesus, Kristus, Harus, Kita, Dengarkan, Seluruh, Pengajarannya, Pewartaannya, Dan, Tentu, Kita, Diajak, Untuk, Mengingat, Mengikutinya, Melaksanakannya, Kita, Dapat, Contoh, Dari, Abraham, Abram, Dalam, Bacaan, Pertama, Ya, Senantiasa, Mendengarkan, Sabda, Allah, Perintah, Allah, Dan, Dengan, Tekun, Melaksanakannya, Kenakannya, Abram, Menjadi, Menjadi, Tokoh, Besar, Tokoh, Termasur, Melalui, Dia, Berkat, Allah, Diturunkan, Dinyatakan, Mari, Mari kita, Meneladan, Abram, Kita, Diajak, Untuk, Senantiasa, Mendengarkan, Yesus, Dengan, Tekun, Dengan, Setia, Dan, Kiranya, Untuk, Mendengarkan, Suara, Tuhan, Pengajaran, Tuhan, Tentu, Tidak, Tidak, Mudah, Banyak, Gangguan, Tantangan, Banyak, Suara-suara, Lain, Yang, Menawarkan, Dirinya, Maka, Butuh, Kejernian, Hati, Batin, Butuh, Batin, Yang, Yang, PK, Butuh, Keterbukaan, Telinga, Kita, Masa, Prapaskah, Sebagai, Kesempatan, Yang, Baik, Yang, Indah, Bagi, Kita, Untuk, Senantiasa, Belajar, Bersikap, Sebagai, Murid, Yang, Senantiasa, Mendengarkan, Sabda, Tuhan, Kita, Pengajaran, Pengajarannya, Dan, Kita, Diajak, Untuk, Senantiasa, Mengikutinya, Melaksanakannya, Maka, Kita, Pun, Akan, Diperkenankan, Mengalami, Berkatnya, Mengalami, Kemuliaannya.